Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejartv nah kali ini kejartv akan berbagi informasi penting untuk teman-teman semuanya yaitu mengenai artikel unik teman-teman pasti ingin artikelnya unik dan tidak ada plagiat ya atau duplikat kontennya nah jadi kita bisa mengecek setelah kita mengeceknya lalu kita memperbaikinya sehingga dia menjadi 100% gitu gitu kan Nah ada terus di internet namanya smallseotools.com di sini menyediakan berbagai macam terus ya semuanya saat ibaratnya kayak all-in-one gitu ya Nah jadi kita lihat di sini nama teks atasnya plagiat cekernah kita akan lihat seberapa unik gitu dan seberapa unik nah jadi disini kita ambil tadi dari Wikipedia Nah apakah Wikipedia ini unik gitu kan Nah kita akan udah masukkan lalu kita akan cek ya kita cek 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 plagiatnya ya Oke siap Nah nanti dia akan jadi seperti ini ya masih loading loading nah ini dia dia bahkan mengecek 100% komplit Nah jadi terlihat di sini 83 persen plagiat dan tujuan unik ya Nah di sini teman-teman bisa lihat was 3d adalah sebuah permainan tembak-menembak nah ini plagiat ini uniknya nah caranya gimana cara mengubah dia supaya menjadi unik kita satu persen teman-teman rubah kata-kata ini nah misalnya ini awal 3d itu merupakan permainan permainan dan rubah blablabla Nah gitu juga yang ini yang ini sampai dia 100% jadi ini uniknya cuma 17% gitu Nah kalau teman-teman mau yang berbayar ada tapi ini kan gratisan kalau gratisan kan lumayan ya udah gratisan powerful juga namun enggak menutup kemungkinan ya kadang ada tools ya padahal yang udah benar-benar dia itu plagiat tapi entah kenapa bisa di edit jadi enggak plagiat gitu kalau nggak salah ada terusnya tetapi itu terusnya punya orang yang enggak dijual bebas gitu dia untuk pakai sendiri katanya nah ya teman-teman silahkan dicoba untuk mengecek berapa sih tingkat keunikan dari artikel teman-teman semuanya nah caranya ya ini di sini masuk ke semua seotools.com plagiat checker gitu ya ini dicatatnya aplikasi alamatnya supaya bisa nanti dikunjungi Oke teman-teman semuanya semoga informasi penting ini bermanfaat dan silakan dipraktekkan dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang belum mengetahunya bye-bye